Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teknis penggerja gajian modern. Ini kontrek pemotongan kayu dan alatnya dibawa ke kebun ya. Jadi lebih praktis ada rodanya. Praktis yang di komadari Mas Muslik. Yang ada di Seraget. Jadi tepat, tepat-tepat butuh tenaga seputar 5-6 orang. Jadi praktis sehingga lebih efektif tidak ada biaya ongkot-angkot. Tidak ada biaya ongkot-angkot. Jadi konsepnya konsep borongan ya. Ini masing-masingan luar biasa. Praktis efektif. Dan dibuat konsep mobil. Mobil yang disulap menjadi mesin gergaji kayu. Mobil ini disulap dari mesin gergaji kayu. dua kali. Duh. Intro. Ini kebun, ada kayu jati, ada kayu mauni Kemudian jati ini disrekel Nah, praktisnya kami hadirkan Mesin srekelnya yang di konsep mobil Disulap jadi mesin penggergadian Ini hasilnya Sedangkan ini pohon-pohon yang berdiri Pohon-pohon yang belum ditebang Jadi kebetulan letaknya dan lokasinya ada di pinggir sungai Di Kuangin Kuangin badas Kebetulan miliknya Bapak Sabtono Bapak Sabtono, ini sungai yang dalam Ini di pinggir sungai Rencana barangkali ini dibangun Dibangun, dibuat talut Kemudian ini ditebang Ditebang, tayunya akan dimaksimalkan untuk unian atau rumah Atau kandang, kandang berdus Lebih praktis Sebenarnya mudah, sederhana Cuman harus pada ahlinya Mudah, harus pada ahlinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sungai yang kebetulan kering di musim kemarau Lebih praktis, lebih efisien Lebih murah Jadi kalau diberhitungkan efisien karena Mobil penggergajiannya Masuk di kemud, lokasi Kalau mesin gergajinya harus Dihadirkan butuh energi khusus seperti ini Tapi kalau misalnya datang ke tempat penggergajian Butuh tenaga angkor dan tenaga dua kali Kalau ini praktis satu kali Praktis satu kali jadi Tinggal desain ukurannya yang ditentukan Ukurannya ditentukan Inilah yang kami maksudkan Pentingnya teknologi tepat guna Teknologi tepat guna itu memudahkan Masyarakat untuk melakukan aplikasi kegiatan Jadi teknologi tepat guna ini Sebenarnya solusi yang sangat praktis Di dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas sehari-hari Maka kalau dulu konsepnya mesin penggergajian itu Nongkrong di sebuah pabrik Ini dibuat mobile Pengerjian mobile adalah Dia bisa mendatangi kebun Siapkan tenaganya Dan tau-tau di tempat sudah jadi potongan begini Sesuai dengan pesanan Nah ini bisa untuk tiang rumah Bisa untuk usuk Dan segala macamnya Itu kawan jadi praktis Sederhana dan luar biasa Jadi sekali lagi bagi teman-teman semuanya Memang diperlukan Kecermatan, kecerdasan Dan butuh keberanian melakukan inovasi teknologi Karena apa? Teknologi harus untuk perbaikan umat Teknologi untuk mempermudah Ya mempermudah manusia untuk hidup Ya mempermudah manusia Nah ini gelondongannya Disiapkan Dipotong Mesinnya jalan Hati-hati yang penting Hati-hati Jangan sampai kena tangan Hati-hati Nah ini Hati-hati Hati-hati sekali lagi Nah inilah namanya mesin pemotong Atau Srekel Minimal butuh 4-5 orang ya Dipraktis ya Ahlinya ya Kalau enggak ahlinya juga sulit ya Bagaimana bisa lurus Kalau enggak ahlinya Nah Sangat mantul Ini kalau tidak pakarnya tidak bisa Bikinnya orang pakar Ya anggil tenang lagi pak Diserat orang kulino Langsung kenceng kebaran ini Itu Iya Iya Laya Singkono ya Butuh uang papat uang lima balang raya Laya Semoga-moga lancar Bismillah berkas Hati-hati pak Ya Ya